Halo teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman Saya ingin share cerita, jadi ada film Ini ceritanya itu, kita tuh walaupun lagi ke dalam kondisi happy Mau happy-happy, lagi banyak uang gitu Lagi punya keluarga yang indah, lagi keadaan kita merasa lagi enak Oke lalu kemudian kita mau jalan-jalan, ini ceritanya keluarga Keluarganya itu mau jalan-jalan Tapi kalau ini, apa ya Ya ini ceritanya tuh sudah mau berpisah Uang istri sudah mau berpisah Dan mereka ingin merencanakan Ingin berlibur bersama keluarga langsung terakhir kalinya Jadi agak dilema dan sedih Jadi nanti gak ada yang win-win, gak ada yang menang Gak ada yang satu yang menang Gak ada yang kalah juga kali ya Tapi lebih menggambarkan Kita sebenarnya kalau terlalu mengada-ngada Alasan misalnya keluarga mau bercerai, mau berpisah Kalau terlalu mengada-ngada Kita yang rugi sendiri gitu teman-teman Jadi ini cerita menggambarkan keluarga mau berpisah Karena mau berpisah Kemudian sebelum berpisah mereka mau berlibur bersama untuk terakhir kali Menyedihkan, akhirnya mereka berlibur Dari paket ke suatu tempat Masih di negara yang sama kalau saya lihat Namun di resort itu rame Tapi ternyata ada kegilaan di balik belakang itu juga Kegilaan dari pengelola resort Yang ada sangkut-sangkutnya dengan ilmuwan Kalau saya melihat filmnya Jadi ada ilmuwan Apa namanya Meng-cover dirinya Apa ya Menutupi dirinya melalui restore Nah ilmuwannya ini gila Jadi dia merangkai suatu pantai Dengan apa ya Dengan bisa membuat Keadaan suatu wilayah pantai tertentu Yang sangat tertutup Untuk menggapainya Untuk dijadikan laboratorium percobaan rahasia Jadi di pantai itu dibuat Keadaan, kondisi Membuat orang bisa cepat menua Cepat memproses Memproses apa ya Regenerasi di tubuh manusia Termasuk kehamilan Dipercepat Termasuk umur Dipercepat Termasuk ya tadinya muda Anak-anak jadi langsung gede Pertumbuhan Jadi dipercepat Nggak ngerti Itu Sepertinya kurang diceritain Itu di film itu Yang membuat Strategi demikian itu apa Caranya bagaimana itu Kurang di Kurang di Apa Disebutkan Tapi yang Digambarkan itu Ada Suatu ilmuwan Yang merancang demikian Entah Dan gini Digambarin Waktu keluarga tersebut masuk Itu melesak Kedalamnya itu Susah banget Jadi harus melewati Batuan-batuan yang sempit Jadi ini Sudah dirancang Batuannya dibuat sempit Seperti Susah masuk ke dalam Gimana Waktu mau keluar Bayangin logikanya Nah ternyata itu Jadi waktu mereka Mau abur dari tempat itu Juga nggak bisa Masuknya aja Susah loh teman-teman Jadi kayak masuk lubang jarum Bukan masuk lubang jarum Beneran ya Masih bisa dilewati Tapi susah Kayak kesempit-sempit Sempit gitu Waktu mereka mau kabur Udah betul-betul Setiap mau kabur Udah harus melewati Tempat sempit lagi Tapi pingsan 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 Collapse Kayak gitu Jadi ternyata katanya Di tempat itu Diciptakan Gelombang yang berbeda Dengan di luar Di tempat itu Diciptakan Gelombang itu Mempercepat Corba mempercepat Semuanya Jadi sehingga Jadi ketika mereka Mau keluar dari wilayah itu Dari wilayah Percobaan Laboratorium Rahasia itu Mereka akan Fungsinya Nggak tertahankan Karena gelombang itu Berbeda Jadi yang Telah berkesimpung Di gelombang Yang menyakitkan Banget Gitu mau keluar Itu Udah merasa Penderitaannya luar biasa Nggak tertahankan Nggak tertahankan Digambarin Jadi gagal 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 Sok mereka masih di resort Itu mereka Kenapa bisa Kesitu Karena ditawarkan Paket Resort Yang nggak terlupakan Yang nggak akan Pernah terlupakan Oleh pihak resort Dan disitu ada Sebelum kejadian Juga ada Apa ya Permainan Riddler Teka-teki Apa Yang di Apa Di Oleh suatu keluarga Apa ya Oleh suatu survivor Dari suatu keluarga Digambarin Saya ini kurang Memo inget juga Gimana Karena filmnya kompleks Jadi nggak ngerti Dikasih teka-teki Apa itu dari pihak Resort Yang memberi teka-teki Bergambar gitu Jadi seperti Dikasih Clue Clue Buku petunjuk Kalau mau keluar dari Resort Itu bagaimana caranya Tapi berupa permainan Permainan yang nggak terpecahkan Yang diberikan ke anak-anak Jadi anak-anak yang lagi bermain Itu dikasih teka-teki Begitu Kemudian Ayo Bisa pecahkan nggak Apa itu Hanya permainan Nggak dapat hadiah Jadi biasa kan Anak-anak itu Dikasih permainan-permainan Gitu kan Nah ini ada yang Ngasih ke anak-anak itu Permainan Bergambar Dan dia Dia disuruh main Itu untuk Meluangkan waktunya Tapi belum Terpecahkan juga Ternyata itu Anak-anak bawa Permainan itu Dibawa Dibawa Resortnya itu Tidak terlupakan Pengalaman yang tidak terlupakan Diceritakan Ada rapper Yang kesana juga Betul-betul Luar biasa Dia gimana Memberi kesaksian Nggak Memberi kesaksian Tapi orang Nggak ada Orangnya udah Nggak tahu Kemana Nggak ada Gitu Juga anehnya itu Kepolisian itu Kayaknya jadi Agak susah Karena tidak ada Bukti-bukti Yang mengarahkan Itu ceritanya Kemana Si Rapper-rapper Tersebut Pihak hotel juga Bisa mengatakan Oh iya Dia pulang Misalnya Dia sudah pulang Tapi nggak ada bukti Yang Dia hilang Atau Dicelakai Atau bagaimana Oh ilang aja Venis Gitu aja Ternyata mereka Tidak bisa keluar Pergi dari Tempat Resort Rahasia tersebut Atau mereka itu Umurnya masih Rada mudah Jadi penuhan Yang dipercepat Kan kita umur Berpuluh-puluh tahun Kan manusia Nah ini misalnya Masih umur 20-30 tahun Kan masih panjang Apalagi itu Masih Berlibur dalam Sehari Dua hari Kayak gitu Tapi kalau kita Ada picu Stress Segala Itu diceritakan Penuhannya makin cepat lagi Makin cepat lagi Saat mereka ada Sakit penyakit Mereka makin cepat lagi Menuanya Kayak gitu Dan Ini apa ya Resort itu menawarkan Kalau Kesana Tidak akan terlupakan Dan dikasih harga Sangat murah Atau dikasih Free Free Ya sehingga mereka Dan dia milih-milih Keluarga tertentu Alasannya itu Dari laboratorium itu Dari ilmuwan itu Ingin Menekan populasi manusia Jadi itu konsepnya Udah salah Udah Apa ya Konsepnya itu Udah Ngaco Jadi nih Orang gak bener Kayak gitu Dan yang saya heran nih Di Resort Rahasia Ya dia Resort Biasa Ketempat berlibur biasa Yang penginapan Tapi begitu Dimasuk ke Resort Rahasia itu Itu seperti Dibikin gelombang-gelombang Apa yang membuat Otak itu Jadi berpikir cepat Regenerasi tubuh Dipicu jadi cepat Pertumbuhannya Jadi didorong Gimana ya Jadi seperti orang itu Di Setel musik Musik Kenceng-kenceng Misalnya ya Ini Ini analisa saya Apa Pikiran saya melalang Buana Orang dikasih Misalnya musik Cepat-cepat gitu Misalnya Tapi ini dalam bentuk Seperti Capsul Jadi kalau orang minum obat Kan dampaknya luar biasa Luar biasa kan Misalnya obat Ini deh obat Obat yang Ilegal gitu Atau Dampaknya luar biasa Atau obat Bius Itu dampaknya bisa luar biasa Tetapi Mungkin hanya cairan kecil Ya gitu Nah ini Ini yang di Resort Ini dikiptakan Suatu lonjakan Pertumbuhan Bisa cepat Segala Tetapi Dibuat itu Berupa gelombang-gelombang Mungkin Kita gak tahu Itu rahasia dapurnya Atau kayalan mereka Sehingga gak ada Sebetulnya Tapi ini Fiksi belakang Jadi Dengan gelombang tersebut Membuat Semua serba cepat Saya gak tahu Selain itu apa Selain gelombang Atau apa Intinya Gak ngerti Berenangnya cepat Berenangnya cepat Berenangnya cepat Tiba-tiba Hamilnya cepat Banget Gak ada Babi ibu bebo Nunggu-nunggu Gimana Dihambat Ditahan Gak ngebut Semuanya Toto hamil Makin gede Makin gede Makin gede Cepat Melahirin Karena gak Stabil Semuanya Anaknya meninggal Gitu Ada yang dari Anak-anak kecil Udah Toto Udah remaja Dewasa Ada lagi Digambarin Yang tadinya Mau bercerai Mau pisah Gitu Yaudah Tiba-tiba Mereka menua bareng Menua bareng Meninggal Gitu Ada yang sakit Kanker apa Gitu Cepat Apalagi Ditambah Stress Meninggal Meninggal Udah gitu Pembusukan Pun Dibuat Cepat Gak ngerti Sampai mungkin Ini bakteri Bakteri Di wilayah Itu Dibuat Itu Ganas Banget Bukan ganas Gimana ya Bakterinya Itu Jadi Karena Terpengaruh Gelombang Itu Lagi Kali Jadi Cepat Gitu Sampai Mayat Istri Dari Rapper Itu Juga Pasangan Dari Rapper Diceritain Cepat Kali Digrogotiin Sampai Toto Tinggal Tulang Aneh Aneh Biar Ajaib Yaudah Akhirnya Anak Yang Tadinya Anak Anak Ngelihat Ininya Ngelihat Apa Yang Teka Teki Waktu Di hotel Dapat Ternyata 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 Klu Dari Orang Yang Mungkin Mau Membantu Tapi Kurang Jelas Jadi Tiba Tiba Dapat Dikasih Waktu Lagi Permain Apa Dikasih Ini Ada Tidak Ini Untuk Meluangin Waktu Gitu Jadi Suruh Mente Kat Tapi Dia Nanya Ke Orang Tuanya Segala Nggak Ngerti Tapi Dia Bisa Tiba Ngegambarin Kok Dapat Di hotel Lihat Wah Nih Kok Ini Banyak Karang Karang Terus Itu Ada Lautan Ada Air Apa Kita Harus Berenang Kebawah Dari Karang Karang Itu Bisa Berhasil Keluar Karena Gombang Itu Di Karang Sisir Di Pantainya Itu Akhirnya Yaudah Berpikir Yaudah Yuk Kita Pergi Dari Wilah Itu Dengan Melalui Jalur Air Dan Pengawas Itu Ternyata Yang Nganter Dia Supirnya Itu Bilang Dia Nggak Bisa Mengantar Karena Harus Menunggui Mobil Auto Nganter Pertama Kali Ternyata Mereka Itu Ia Adalah Suruhan Dari Ilmuwan Jahat Itu Yang Mengontrol Mematikan Populasi Itu Gimana Caranya Jadi Melaporkan Perkembangan Kematian Di Sana Jahat Dia Udah Nggak Keliatan Anak Bagaimana Tinggal Sisa Dua Orang Yaudah Ini Juga Bakal Mati Dibikir Gitu Akhirnya Dia Pergi Akhirnya Kedua Anak Itu Laki Perempuan Kakak Beradik Berenang Lewat Bawah Karang Di Lautan Berhasil Bebas Langsung Dia Lapor Polisi Dia Ceritain Semua Kronologi Dan Dia Laporin Kan Dia Udah Kenal Banyak Kenal Di Pantai Itu Kan Orang Yang Lewas Yang Minggal Penyebab Apa Dia Ceritain Ke Polisi Sama Akhirnya Polisi Bergerak Di End Itu Di Di Investigasi Kemudian Kayaknya Ditangkep Yang Punya Resort Semuanya Diselidikan Laboratorium Yang Membuat Karang Demikian Bisa Membuat Penuhan Tangkep Semuanya Yaudah Cuman Jadi Pengalaman Yang Tidak Terlupakan Bener Jadi Teman-teman Gambarannya Kita Kalau Lagi Happy Atau Kita Lagi Susah Nggak Usah Harapin Yang Aneh Nggak Usah Yang Mengada Nggak Kecuali Memang Ada Alasan Cuman Kalau Mau Berpisah Karena Ada Pasangan Lain Karena Ego Sesat Sesuatu Yang Bisa Diperbaiki Tapi Nggak Mau Diperbaiki Hanya Demi Ego Yang Aneh Orang Nggak Gila Cuman Karena Tersinggung Karena Gimana Yang Parah Jadi Mau Ninggalin Pasangannya Jangan Teman-teman Jangan Kita Mendingan Baik-baik Aja Kecuali Bener-bener Sebagai Pembunuhan Yang Membahayakan Jiwa Yang Nyakitin Luar Biasa Yang Apa Kalau Soal Ya Buat Kemajuan Bersama Merancang Hidup Bersama Mungkin Soal Pekerjaan Saling Ngedukung Usaha Saling Ngedukung Harus Dukung Nama Hidup Pernikahan Kecuali Misalnya Yang Udah Tadi Saya Bila Fatal Nanti Kalau Udah Ada Kejadian Sesuatu Yang Nggak Menekat Menenakan Mungkin Akan Merasa Bahwa Keluarga Sangat Berharga Orang Yang Sangat Dekat Dengan Kita Sangat Membantu Memperhatikan Kita Dibanding Orang Jahat Lain Dan Kehidupan Yang Hanya Singkat Ini Kita Harus Pakai Untuk Yang Nggak usah Aneh Aneh Gitu Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Sampai Jumpa Di video Sampai Teman Teman Sampai 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 Terima kasih.